Pemirsa besarnya biaya perawatan dan operasional kendaraan Adidas, 14 udit kendaraan Adidas milik Pemkap akan dilelang pada tahun ini. Yang pada rata-rata dari 14 udit yang akan dilelang, ada yang layak jalan dan tidak layak jalan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Operator Staf Umum Setia Tanjau Barat, Ahbat Fuadi. Meski hanya 14 udit kendaraan roda 2 yang akan dilelang oleh Pemkap Tanjau Barat, Dabu 14 kendaraan tersebut wajib dilakukan lelang, karena selain sebagai pembersihan aset agar tidak terjadi tepuan kemudian hari, dabu juga sebagai kewajibah. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan kendaraan karena tidak layak pakai. Dalam kesempatan ini, Operator Staf Umum Setia Tanjau Barat, Ahbat Fuadi, membenarkan, jika tahun ini akan dilelang hanya 14 udit kendaraan Adidas. Dan dari 14 udit ini, ada yang masih hidup dan layak pakai, dan ada juga yang tidak dapat hidup dan tidak layak pakai. Selain itu, dari 10 udit tersebut, rata-rata jenis merek Supra X125 atau Motor Bebek, dan mobil minibus Avanza, bus Engkel, dan Innova. Selain fokus lelang kendaraan, juga difokuskan lelang barang kursi dan aset lainnya pilik Pemkap, karena ini juga merupakan aset negara dan wajib dilelang. Selain itu, dalam waktu dekat, juga akan diajukan lelang kendaraan roda empat jenis Avanza, supaya kedua udit. Kondisi dua kendaraan juga dalam kondisi hidup, namun tidak dapat jalan jarak jauh atau kerap mogok. Dan rata-rata kendaraan yang dilelang tersebut telah berusia di atas 7 tahun hingga 13 tahun. Dari lelang, usulan lelang, itu saat ini masih ada 14, itu dari tahun 2023. Memang beberapa sudah ada yang terjual, tapi masih ada sisa-sisa. Untuk kendaraan roda empat, ada empat unit, roda dua, sisa empat belas itu. Tapi ke depan masih ada kami usulkan tambahan juga, karena sudah banyak kendaraan linas roda dua yang habis masa pakai dan usah berat. Itu rata-rata sudah jangka di atas 5 tahunan, Bang, ya? Di atas 5 tahun. Selain itu, untuk kendaraan mungkin juga kayak barang-barang lain juga? Barang-barang lain juga diusulkan. Penghapusan, ada yang lelang, tergantung nanti dari BKAD pengurus barang. Kalau itu sifatnya usulan, Bang, ya? Usulan. Kalau realisasinya nanti itu belum ini, ya? Iya, realisasinya nanti dengan BKAD. Itu berarti kalau untuk apunya tetap KNPNKL itu, Bang, ya? Lelang, ya? Iya, nanti penilaiannya dari KPKNL, format, apa, itunya segala macam, prosesnya di BKAD, aset keuangan BKAD. Lebih lanjut, FUAD menambahkan, setelah diajukan ke bagian BKAD, kendaraan tersebut akan dinilai oleh KNPKL Jambi. Lelang terbuka untuk umum, bahkan kendaraan 14 udit yang akan dilelang dalam kondisi rusak berat. Terima kasih telah menonton!